Intro Dalam rangka mendukung program Wali Kota Makassar dengan visi percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia dan misi restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman maka Dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar membuat program pemberian bantuan pembangunan rumah baru layak huni yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Terkhusus tahun 2023 ini, Kota Makassar menjadi salah satu dari dua kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjuk sebagai penerima dana alokasi khusus terintegrasi di mana kawasan yang terpilih program ini pengerjaan bukan semata pada perbaikan rumah tidak layak huni namun dilaksanakan pula pekerjaan sanitasi, air minum, jalan lingkungan, dan drainase. Untuk melancarkan program ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar melaksanakan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah baru layak huni dana alokasi khusus di mana pada tahun ini wilayah yang menjadi target adalah Kelurahan Bontoran Nu. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, Nisman Mungkasa, pemilihan daerah Bontoran Nu ini karena wilayah ini telah diusulkan sejak tahun 2019 dan melalui proses yang panjang. Setelah diverifikasi, akhirnya disetujui oleh pemerintah pusat dalam hal ini Bapenas untuk dijadikan percontohan di Kota Makassar. Diharapkan hal ini menjadi pemicu bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar agar pengelolaan kawasan kumuh itu terintegrasi dalam satu wilayah, sehingga semua masalah terkait pemukiman dapat diselesaikan secara utuh dan tidak secara parsial. Jadi benar, sebenarnya ini Bontoran Nu sudah diusulkan dua tahun lalu di Kota Makassar. Jadi prosesnya sudah panjang, kebetulan program ini sudah dikontifikasi lama dan akhirnya disetujui oleh pemerintah pusat Bapenas untuk dijadikan percontohan. Jadi di Sulawesi Selasan itu ada dua kota yang mendapatkan dari dunia yaitu para pemerintah pusat Bapenas. Jadi kami mengharapkan ini adalah salah satu kering yang menuju buat kami, Bunga Kota, Bapenas untuk bagaimana pengelolaan kawasan kumuh itu terintegrasi dalam suatu wilayah, sehingga semua masalah bisa cepat, selesai kan tidak ada. Kegiatan sosialisasi ini dihadirkan pula dua narasumber, yaitu Ibda Arnoldus dari Polrestabes Makassar dan Amiruddin Made yang membahas masalah teknis. Dalam program pembangunan ini terdapat 66 unit rumah yang akan dibangun. Irvan Peputra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!